Puncak Air Biru, Aula Air Utama Aula Air Utama adalah istana cadangan yang digunakan untuk pelatihan. Di sini, seseorang dapat melakukan pelajaran, bertukar petunjuk, dan sebagainya. Ada beberapa istana seperti ini di Blue Water Peak, dan istana air utama adalah salah satu yang paling jarang digunakan. Ketika Liu Pan Shan membawa Hania ke depan Aula Air Utama, Hania mengerutkan kening dan berhenti. Liu Pan Shan, yang berjalan di depan, secara alami merasakannya. Dia juga berhenti dan menoleh untuk melihat Hania. Apa yang salah? Liu Pan Shan bertanya dengan tidak puas. Mengapa kamu memilih balai air utama ini ketika ada begitu banyak istana lain? Suara Hania dingin dan matanya seperti es. Ada alasan mengapa balai air primer ini paling jarang digunakan. Itu terletak di barat Laut Blue Water Peak, memanjang ke dalam hutan. Tempat ini sangat terpencil, dan istana di sekitarnya benar-benar ditinggalkan dan tidak ditempati. Sederhananya, bahkan jika seseorang berteriak di sini, orang-orang di Blue Water Peak tidak akan bisa mendengarnya, apalagi di dalam istana. Karena aku sudah menyiapkan metode pelatihan khusus untukmu, serta beberapa manfaat khusus. Semua ini harus dirahasiakan dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, kalau-kalau puncak lain mengetahui informasi ini. Liu Pan Shan mencibir dan berkata langsung, Apa? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Hania mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Liu Pan Shan sudah berbalik dan terus berjalan ke depan. Dia tidak mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Setelah merenung sejenak, Hania tidak punya pilihan selain mengikuti. Memang, dia tidak mengira Liu Pan Shan akan berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, ini adalah puncak air biru. Berderit. Pintu yang sudah lama tidak dibuka mengeluarkan suara yang menusuk telinga, disertai getaran, dan debu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari pintu. Liu Pan Shan tidak masuk lebih dulu, tetapi menoleh untuk melihat Hania di belakangnya, mengangkat alisnya dan berkata, Masuk. Hania mengerutkan kening, melirik Liu Pan Shan, dan masuk. Ketika dia masuk, Liu Pan Shan mengikutinya ke istana, dan pada saat yang sama menutup pintu, mengeluarkan suara keras lainnya. Bang! Baut pintu digantung, dan Hania menoleh ke belakang karena terkejut, matanya penuh keraguan. Itu hanya tindakan asuransi. Liu Pan Shan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Jangan gugup, ikuti aku. Selesai berbicara, Liu Pan Shan berjalan lurus ke depan. Hania sedikit khawatir, tapi karena mereka sudah sejauh ini, dia hanya bisa mengikutinya. Keduanya memasuki kedalaman istana satu demi satu dan memasuki sebuah ruangan besar di tengah. Ruangan itu sangat luas, hampir tidak ada apa-apa di dalamnya, bahkan tidak ada meja. Hanya ada beberapa kursi. Kita akan berlatih di sini. Liu Pan Shan akhirnya berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada Hania dengan acuh tak acuh, agar lukamu lebih cepat sembuh, makanlah. Saat dia berbicara, sebuah pil terbang keluar dari tangan Liu Pan Shan dan langsung menuju Hania. Hania mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia menundukkan kepalanya dan merentangkan tangannya. Dia melihat pil obat di tangannya yang memancarkan aroma obat yang samar. Dari penampilan dan warnanya, tampaknya itu adalah pil obat bermutu tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Liu Pan Shan. Dia masih sedikit khawatir. Jika kamu ingin berlatih denganku saat terluka, silakan saja, kata Liu Pan Shan dengan ekspresi dingin. Petik 2.2 Hania mengerutkan kening dan menatap pil di tangannya. Setelah beberapa saat ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Di sisi lain, setelah melihat Hania menelan pilnya, Liu Pan Shan menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Saat pil obat masuk ke perutnya, Hania hanya merasakan gelombang panas dilepaskan dari perutnya, menyerang seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Hania merasakan kekuatan yang tak habis-habisnya di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tampaknya pil obat ini memang bermanfaat baginya. Mungkinkah dia terlalu waspada terhadap Liu Pan Shan? Bagaimana? Pil obatnya tidak buruk. Liu Pan Shan mengangkat alisnya dan berkata, kamu harus tahu bahwa kehormatanmu adalah kehormatanku. Jika kamu tidak bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu juga tamparan di wajahku. Jadi beberapa hari ini, latihan kita akan sangat menyakitkan. Hania sedikit menganggup dan berkata, aku tahu. Masih ada empat hari lagi. Dalam empat hari ini, aku akan bertarung denganmu menggunakan empat atribut lainnya, agar kamu bisa cepat beradaptasi. Liu Pan Shan berkata dengan suara yang dalam, selama pertempuran, saya tidak akan menahan diri. Anda harus menjaga diri sendiri. Wajah Hania tenggelam dan mengangguk. Hari ini, aku akan meniru atribut kayu. Ekspresi Liu Pan Shan sedikit serius. Dia melanjutkan, atribut kayu adalah yang memiliki kemampuan kontrol terkuat di antara lima atribut. Tapi serangan dan pertahanannya sedikit kurang. Ketika atribut air bersentuhan dengannya, kemungkinannya tinggi. Kalau begitu sekarang, aku akan meniru atribut kayu untuk menyerangmu. Pada titik ini, Liu Pan Shan akhirnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Suaranya bergetar saat dia berkata, bisakah kita mulai? Hania merasa luka dalamnya memang jauh lebih baik, dan rasa sakit di lengan kanannya juga berkurang. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Liu Pan Shan dengan serius dan mengangguk. Liu Pan Shan tersenyum dan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Setelah mengatakan itu, sosok Liu Pan Shan melintas dan langsung bergegas menuju Hania. Hania melihat Liu Pan Shan bergegas mendekat dan tertegun. Dia menyadari bahwa kecepatan Liu Pan Shan sangat cepat. Itu bukanlah kecepatan yang seharusnya dimiliki oleh level puncak 2. Jika dia harus mengatakan, kecepatan ini sudah sebanding dengan tingkat 3 guru surgawi. Namun, jaraknya terlalu pendek. Tidak ada waktu bagi Hania untuk mengeluarkan suara. Apalagi ini hanya pelatihan. Dia harus segera merespons. Dia tidak menahan diri dan langsung melambaikan magmanya. Gelombang besar memblokir semua jalur Liu Pan Shan. Magma sangat tinggi dan mencapai atap. Bahkan jalur di udara langsung diblokir. Tapi saat ini, tiba-tiba, tiga cabang tebal menjulur dari magma tanpa peringatan. Bang, bang, bang. Tiga cabang tebal itu menjulur ke arah Hania dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini tidak lebih lambat dari kecepatan Liu Pan Shan. Melihat ini, hati Hania bergetar. Dia segera melambaikan beberapa gelombang besar lagi. Namun, ketiga cabang tebal ini terlalu tebal. Bahkan magma tidak bisa melelekannya dalam waktu singkat. Melihat serangan itu semakin dekat, Hania tidak bisa lagi duduk diam. Suara mendesing. Hania tiba-tiba melompat. Dalam sekejap, tiga cabang tebal menyapu kakinya dan menusuk ke tanah, membuat suara gemuruh. Namun, saat Hania hendak turun dengan ketenangan pikiran, dia tiba-tiba melihat bahwa tiga cabang tebal tiba-tiba hidup kembali. Beberapa cabang benar-benar tumbuh dari atas dan langsung menuju ke arahnya yang turun dari langit. Oh tidak! Hati Hania bergetar. Matanya penuh keseriusan. Sebagai atribut air, dia tidak pandai mengelak di udara, apalagi dengan sekelompok cabang yang begitu padat menyerangnya. Dia hanya bisa melepaskan magma lagi dan menekan dahan di bawahnya. Gemuruh. Suara besar terdengar. Dalam sekejap, cabang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul semuanya terkubur. Tidak ada satupun yang selamat. Melihat ini, hati Hania menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, magma masih sangat terkendali terhadap atribut kayu biasa. Namun, saat Hania sedikit santai, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang. Seluruh tubuhnya langsung tegang. Oh tidak! Kedua gerakan itu membuatnya untuk sementara lupa memperhatikan gerakan Liu Panshan. Dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung melepaskan penghalang magma di belakangnya. Pada saat yang sama, dia bergegas maju dan ingin melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun, bang! Pukulan berat menghantam punggungnya, menyebabkan kitubuhnya langsung menyebar. Dengan erangan teredam, tubuhnya terhempas ke tanah seperti peluru meriam. Gemuruh. Dalam sekejap, Hania menabrak lapisan magma di tanah. Magma bahkan terciprat. Meski tubuhnya tidak takut dengan suhu magma, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Namun, Yuan Ki surga di tubuhnya tersebar dan tidak dapat dikumpulkan dalam waktu singkat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk berjuang berdiri, tiba-tiba beberapa tanaman merambat muncul dan langsung melilit tangan dan kakinya, serta lehernya yang indah. Dalam sekejap, Hania tertancap kuat ke tanah dan tidak bisa bergerak. Dengan baik. Liu Panshan mendarat di samping Hania dan berkata dengan menyesal, kupikir kamu bisa menggunakan magma untuk bekerja dengan baik. Pertarunganmu tadi benar-benar mengecewakanku. Namun, ketika dia mengatakan ini, mata Liu Panshan tiba-tiba berkilat dengan jejak nafsu yang tidak terdeteksi. Karena pada saat ini, Hania yang terpaku ke tanah tidak dapat melindungi pakaiannya di bawah panas magma tanpa perlindungan Yuanqi langitnya. Jadi, setengah dari pakaiannya terbakar. Dengan kata lain, tubuh Hania sudah terlihat. 232 Di kedalaman balai air utama, panas trik menyapu seluruh ruangan. Tubuh Hania terbuka, termasuk bahunya, kakinya yang panjang, dan bahkan bagian pribadinya. Merasakan lahar menempel di tubuhnya, Hania sangat cemas dan terus merontah. Namun, dia tidak memiliki kekuatan asal surga. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari pengekangan ini? Setelah mencoba dua kali tetapi tidak berhasil, dia menatap Liu Panshan dengan marah dan meraung, lepaskan aku. Namun, Liu Panshan tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Bukan karena hal lain, tapi karena dia benar-benar tertarik pada tubuh Hania. Meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik di depan orang lain, dia tahu betul bahwa dia adalah seorang cabul. Dia telah hidup selama lebih dari 50 tahun dan tidak pernah lajang. Bukan karena dia miskin. Sebaliknya, sebagai master surgawi tingkat 4, sangat mudah baginya untuk menemukan pasangan. Namun, dia tidak mau memiliki keluarga setara dengan memiliki lapisan pengekangan. Dia ingin bebas dan tidak ingin menyanyiakan seluruh energinya untuk seorang wanita. Itu akan menjadi penghinaan baginya. Selain itu, dia tidak hanya bejat, tetapi juga sangat berani. Sebagai sesepu, dia berbeda dari murid biasa dan berhak meninggalkan gunung kapan saja. Dia juga akan meninggalkan gunung sesekali. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencicipi semua jenis wanita muda. Karena itu, akan ada beberapa wanita muda dari keluarga besar yang sesekali kehilangan keperawanannya di kota-kota yang sedikit lebih jauh dari Gunung Langit Daceng. Namun, karena reputasi mereka, mereka tidak dapat menemukan pelakunya sama sekali. Namun, dia masih harus menghabiskan sebagian besar waktunya di Gunung Langit Daceng. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa dia mengulurkan tangannya yang berdosa kepada murid perempuannya. Temperamen Hanya sangat luar biasa. Itu adalah dunia yang terpisah dari murid perempuan di bawahnya. Saat dia melihat Hanya untuk pertama kalinya, dia tidak bisa melupakannya. Setelah itu, setiap kali dia melewati puncak air biru, dia ingin sekali melihat wanita ini. Dia hanya membenci bahwa Hanya belum pernah berkultivasi di bawahnya sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Tahun ini, Hanya memasuki ujian akhir tahun untuk pertama kalinya dan perlu dilatih oleh seorang penatua. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil inisiatif untuk melakukan tugas ini? Dia awalnya membuat rencana lengkap untuk memperkosa Hanya seperti yang dia lakukan pada muridnya sendiri. Efek sebenarnya dari pil yang baru saja dia berikan pada Hanya adalah tidak meninggalkan bekas apapun di tubuhnya. Selain itu, dia akan merawat Hanya sesudahnya. Ketika dia bangun, dia pasti tidak akan menemukan sesuatu yang aneh dan tidak akan mencurigainya sama sekali. Namun, rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa rayuan Hanya akan begitu kuat. Melihat kaki panjang Hanya yang terkepal erat dan payudaranya yang terbuka, dia sudah melupakan segalanya. Biarkan aku pergi, melihat tatapan cabul di mata Liu Panshan, Hanya merasa jijik. Dia meronta dan meraung, Liu Panshan, kamu gila. Namun, semakin Hanya berjuang, Liu Panshan semakin tertarik pada tubuhnya yang menggeliat. Dia menatap dada Hanya dan perlahan berjongkok. Apa yang sedang kamu lakukan? Hanya panik saat melihat Liu Panshan berjongkok. Ketika dia merasakan telapak tangan menutupi payudaranya yang lembut tanpa perlawanan, seluruh tubuhnya bergetar. Dia merasakan kemarahan dan jijik yang tak tertandingi. Kemarahannya telah mencapai batasnya, dan aura di tubuhnya langsung pulih. Hanya sangat gembira. Dia akan membebaskan diri dan memberi Liu Panshan pukulan fatal. Tapi saat ini, mata indah Hanya tiba-tiba melebar. Bang! Liu Panshan tanpa ampun meninju dantian Hanya, langsung menyebarkan jumlah yang menyedihkan dari kekuatan asal surga yang telah dikumpulkan Hanya. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah rangan teredam, aura Hanya dengan cepat layu. Kekuatan asal surga tidak akan bisa berkumpul setidaknya selama satu jam. Liu Panshan menoleh, wajahnya penuh senyum dingin dan cabul. Dia mengjilat bibirnya yang kering dan berkata, aku tidak bisa bermain sebelumnya. Membosankan, wanita cantik sepertimu harus bangun untuk bermain. Wajah Hanya pucat dan dia kehilangan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Dia hanya bisa melihat Liu Panshan dengan mata kesal. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lemah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Akulah yang tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Panshan tertawa cabul. Tangannya mengembara ke seluruh tubuh Hanya, membelai setiap inci kulitnya tanpa menahan diri. Dia merasakan sentuhan yang luar biasa dan berkata, masih ada empat hari. Kita punya banyak waktu untuk bermain. Mata Hanya bergetar. Dia akan meminta bantuan, tetapi mulutnya diblokir, memotong semua kemungkinan untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, Hanya meneteskan air mata putus asa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, menjelang ujian akhir tahun. Di balai gunung kesengsaraan. Di ruangan gelap, Luan duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki. Matanya tertutup rapat dan punggungnya lurus. Setiap kali dia bernafas, ada tsunami energi. Namun, kekuatan ini sangat lemah. Jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, dia tidak akan menyadarinya. Dalam pertarungan, seseorang tidak akan cukup bodoh untuk merasakan kekuatan lawan dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Luan perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas dalam-dalam. Setelah beberapa hari, lukanya benar-benar sembuh. Tidak ada jejak luka tersembunyi yang tersisa. Namun, budidaya kemarahan lautnya masih di tempat yang sama. Tidak ada kemajuan. Dia bahkan tidak tahu apakah dia berkultivasi ke arah yang benar. Mengenakan jubah, Luan keluar dari ruangan gelap. Melihat balai gunung kesengsaraan yang kosong, dia secara bertahap mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Chen Wuyong dan Han Ya sejak pertempuran antara murid Blue Water Peak 4 hari lalu. Tentu saja, dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Wei Tao dan Chen Wuyong telah dikirim, sementara Liu Panshan bertugas mengajar Han Ya. Namun, dia telah mencari di seluruh Blue Water Peak dan bahkan hutan terluar, tapi dia tidak menemukan Han Ya. Adapun mengapa dia pergi mencari Han Ya, alasannya sederhana. Dia tidak berpikir bahwa Liu Panshan adalah orang yang baik. Setelah tiga hari mencari tanpa hasil, Luan sangat khawatir. Saat ini, dia siap untuk keluar dan mencari lagi. Bahkan jika besok adalah ujian akhir tahun, dia tidak mau menyerah. Namun, yang mengganggunya adalah dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana di puncak air biru. Di seluruh Blue Water Peak, dia hanya bisa memasuki Tribulation Mountain Hall sesuka hati. Saat dia membuka pintu, angin dingin bertiup masuk dan bersiul melewati telinga Luan. Di luar pintu, dia berdiri di jalan yang dingin dan melihat sekeliling. Bahkan tidak ada beberapa orang di jalan. Suara mendesing. Luan melompat dan menginjak dinding untuk segera naik ke atap. Berdiri di balai gunung kesengsaraan, dia melihat ke bawah ke jalan di sekitarnya, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Han Ying. Luan sedikit mengernyit, sosoknya terus-menerus melompat dari satu istana ke istana lainnya. Setelah menghabiskan setengah jam, dia dengan cepat memindai seluruh jalur Blue Water Peak, tetapi tidak menemukan apapun. Menghembuskan kabut dingin, Luan mengerutkan kening. Sepertinya dia harus masuk lebih dalam kehutan untuk mencari hari ini. Memikirkan hal ini, dia melompat turun dari istana dan mendarat dengan mantap di tanah. Kemudian, dia pulih sepenuhnya dan bergegas ke hutan dengan kecepatan penuh. Iya-iya-iya. Langkah kaki di salju di hutan mengeluarkan suara. Luan terus melihat sekeliling. Di musim dingin, hutan tidak memiliki cabang dan daun, jadi sangat luas dan bidang pandangnya lebih luas. Tapi setelah berlari beberapa saat, masih belum ada tanda-tanda siapapun, dan tidak ada jejak kaki di tanah. Segera, Luan datang ke tempat dia tiba kemarin. Dia tidak berhenti dan masuk lebih dalam kehutan untuk mencari. Kecepatannya sangat cepat, berputar-putar di sekitar Blue Water Peak. Namun, Blue Water Peak terlalu besar. Setiap lingkaran memakan waktu setidaknya setengah jam, dan semakin jauh dia turun, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ini membuat Luan semakin sulit untuk mencari. Akhirnya, di malam hari, Luan sampai di kaki gunung. Dia mencari di setiap sudut Blue Water Peak, tetapi dia kecewa, dia masih tidak menemukan hannya. Besok adalah ujian akhir tahun. Tidak peduli seberapa berani Liu Pan Shan, dia tidak akan berani mengalami kecelakaan saat ini. Memikirkan hal ini, Luan membiarkan dirinya sedikit rileks. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke Blue Water Peak. Namun, saat dia berbalik, tubuhnya tiba-tiba membeku. Karena dia melihat, di kejauhan di sebelah kanannya, sosok cantik sedang berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Dan wajah yang sangat cantik itu, siapa lagi kalau bukan Hanya. 233 Tiba-tiba, embusan angin bertiup melalui hutan, mengangkat salju di tanah dan membentuk kabut putih, menghalangi pandangan Luan dan Hanya. Ketika Luan melihat Hanya, dia akan berlari dengan penuh semangat ketika dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Suasana hati saudari senior Hanya, tampaknya sangat salah. Biasanya wajah Hanya selalu penuh senyuman. Senyuman seperti itu akan membuat setiap orang yang melihatnya merasa senang dan bahagia. Tapi sekarang, wajah Hanya sepucat kematian. Belum lagi senyuman, dia seperti mayat berjalan. Apa yang sedang terjadi? Luan mengerutkan kening. Daripada menebak-nebak di sini, lebih baik pergi dan bertanya. Jadi dia tidak ragu lagi dan berlari ke arah Hanya. Kecepatannya sangat cepat, dan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh. Segera, dia berada di depan Hanya. Dia berhenti ketika jaraknya sepuluh kaki dari Hanya dan berjalan dengan kecepatan normal. Saat dia berjalan, Luan berkata dengan cemas, Kakak Han. Ah. Tiba-tiba, jeritan tajam terdengar, membuat Luan ketakutan. Luan tercengang dan bahkan berhenti bergerak maju. Karena dia melihat Hanya melompat ke satu sisi seperti kelinci yang ketakutan, dan pada saat yang sama menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Hati Luan tenggelam, dia berhenti dan tidak bergerak maju. Berdiri di tempat, dia merentangkan tangannya dan berkata kepada Hanya dengan nada paling lembut, Kakak Perempuan Han. Ada apa? Begitu dia mengatakan itu, tubuh halus Hanya bergetar, seolah-olah dia secara bertahap mengenali Luan. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya bergetar semakin keras. Luan mengerutkan kening dan berdiri di tempat, tidak berani bergerak maju. Dia tidak tahu mengapa Hanya menjadi seperti ini, tetapi dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah menakutinya. Kakak Senior Han, mata Luan serius. Suaranya lembut dan rendah saat dia berkata dengan lembut, aku pasti tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Percayalah padaku. Tubuh halus Hanya bergetar lagi. Dia memandang Luan dengan sedikit ketakutan. Tapi saat Luan berdiri diam di tempat, ketakutan ini meredah. Pada akhirnya, Hanya tidak bisa lagi bertahan dan jatuh berlutut di salju. Setelah melihat ini, Luan terkejut dan buru-buru maju untuk mendukung Hanya yang hendak berbaring di salju. Pada jarak sedekat itu, dia bisa merasakan bahwa napas Hanya sangat kacau. Dia dengan cepat mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Hanya, berkata, Magang Senior Kakak Han, ini adalah pil yang menenangkan. Hanya tidak bergerak sama sekali. Luan mengerutkan kening dan memasukkan pil itu ke dalam mulut Hanya, memaksanya untuk menelannya. Pada saat yang sama, dia memindahkan roda takdirnya ke tubuh Hanya untuk membantunya tenang. Begitu saja, setelah sekian lama, Luan merasakan napas Hanya berangsur-angsur stabil dan tubuhnya tidak lagi gemetar. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, Hanya bergerak. Dia berlutut di salju, mengangkat tangannya, dan membenamkan wajahnya di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan tangis. Ini bukan tangisan biasa, tapi tangisan yang menyayat hati. Bahkan Luan, yang berdiri di samping, bisa mendengar betapa putus asa dan tertekannya tangisan itu. Luan mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara lagi. Dengan cara ini, dia duduk dengan sabar di samping Hanya, memperhatikannya menangis sambil berlutut di atas salju. Setelah sekian lama, bahkan matahari telah benar-benar terbenam dan hutan menjadi gelap gulita. Saat ini, Hanya akhirnya berhenti menangis. Atau mungkin dia terlalu banyak menangis, dan tidak ada yang tersisa untuk menangis. Melihat Hanya, yang perlahan menjadi tenang, Luan sedikit mengernyit. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya, yang sudah lama tidak bergerak. Luan. Hanya membuka mulutnya, suara seraknya langsung mengungkapkan kesedihan dan keputus asaannya. Tubuh Luan bergetar, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Hanya. Kakak magang senior, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Hanya perlahan menoleh. Ketika dia memalingkan wajahnya yang cantik ke Luan, Luan menemukan bahwa matanya benar-benar bengkak karena menangis. Saya, diperkosa oleh Liu Pan Shan. Apa, tubuh Luan bergetar hebat. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Hanya dengan tak percaya. Namun, Hanya tidak mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya, seolah dia terlalu rendah hati untuk menatap Luan. Setelah dua nafas, kepalan tangan Luan tiba-tiba mengepal rat. Tanpa diragukan lagi, dia benar-benar percaya pada Hanya. Dengan karakter Hanya, dia tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini. Dan ini juga menjelaskan dengan sangat baik mengapa senior apprentice Sister Han telah hilang selama beberapa hari terakhir. Dia telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa tiga murid lainnya akan kembali ke kediaman mereka setiap hari. Hanya Hanya yang tidak pernah kembali. Lagipula, selain masalah ini, Luan benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa membuat Hanya hancur seperti ini. Mata Luan tiba-tiba memerah. Realm of Demon Gods, yang sudah lama tidak diagunakan, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Matanya langsung diwarnai merah. Jika Hanya mengangkat kepalanya, dia akan melihat sepasang mata iblis. Kuku Luan bahkan menusuk telapak tangannya. Dia mengatupkan giginya dan seluruh tubuhnya seperti binatang yang kencang. Setelah beberapa saat, dia berangsur-angsur menjadi tenang dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak kehilangan ketenangannya di depan Hanya. Sekarang setelah Hanya hancur, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional. Menurunkan kepalanya, Luan menatap Hanya yang lumpuh di tanah. Dia tidak punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Setiap pertanyaan lagi tidak akan menghormati Hanya. Kakak magang senior, jika kamu tidak ingin kembali ke puncak air giyok, aku akan membawamu ke tempatku. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tubuh Hanya bergetar saat dia mengangkat kepalanya. Ada sedikit ketakutan di matanya. Jelas, dia sekarang sangat takut dan menolak sendirian dengan seorang pria. Namun, saat dia melihat mata jernih Luan, ketegangan di hatinya sedikit meredah. Oke, setelah tiga napas, Hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Mendengar ini, Luan buru-buru membantu Hanya bangkit dari tanah. Saat dia hendak bertanya pada Hanya apakah dia bisa bergerak sendiri, kaki Hanya menjadi lunak dan dia hampir berlutut di tanah lagi. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, kakak magang senior, jika tidak lancang, aku bisa menggendongmu. Mendengar ini, Hanya ingin berjuang untuk berdiri lagi, tapi kakinya terlalu lemah. Selain itu, kekuatan asal surganya belum pulih. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Pan Shan telah menyebarkan kekuatan asal surganya. Dari saat dia dibebaskan sampai sekarang, dan Tiannya masih dalam keadaan kosong. Ditambah dengan siksaan beberapa hari terakhir, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Dia mengangguk ringan. Melihat ini, Luan dengan hati-hati menggendong Hanya di punggungnya dan berlari menuju puncak gunungnya. Persis seperti ini, Luan berlari dengan liar di pegunungan yang dalam bersama Hanya. Dari awal hingga akhir, dia memilih rute di mana tidak ada orang di sekitarnya agar tidak ketahuan. Dia tidak kembali ke gubuk jerami di area perumahan. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas ke sisi lain gunung. Sama seperti saat berada di Akademi Starfire, Luan masih suka berkultivasi jauh di pegunungan. Dengan cara ini, apapun yang terjadi selama kultivasinya, dia tidak akan ditemukan oleh siapapun. Oleh karena itu, ia membangun rumah kayu di gunung lain yang sulit ditemukan. Kebetulan itu berguna saat ini. Namun, itu sangat jauh. Saat Luan tiba di rumah kayu itu, sudah dua jam kemudian. Langit benar-benar gelap saat Luan dengan hati-hati menempatkan Hanya di tempat tidur. Setelah perjalanan yang begitu panjang dan begelombang, Hanya sudah tertidur telentang. Melihat Hanya yang sedang tidur nyenyak, Luan dengan lembut menutupinya dengan selimut dan menyalakan api di ruangan untuk menghangatkan seluruh ruangan. Namun, setelah melakukan semua ini, Luan tidak bisa santai. Dia duduk di kursi di samping dan menatap Anglo di depannya. Di bawah iluminasi api, wajah Luan benar-benar diwarnai merah. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Dia benar-benar tidak menyangka Liu Panshan berani melakukan hal seperti itu. Hilangnya Hanya, paling banyak, dia berpikir bahwa Liu Panshan sengaja mempersulitnya. Namun, dia juga bertanya-tanya dan menemukan bahwa Liu Panshan dan Hanya tidak memiliki dendam apapun dengan Wei Tao. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Panshan sebenarnya tertarik dengan kecantikan Hanya. Terlebih lagi, di Blue Water Peak, Liu Panshan benar-benar berani menjadi gila. Memikirkan hal ini, suasana hati Luan tidak bisa ditenangkan. Apalagi dia juga tahu tentang hubungan antara Wei Tao dan Hanya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Hanya menghadapi Wei Tao? Bahkan jika penatua Wei benar-benar tidak peduli, apa yang akan dipikirkan Hanya? Mendongak, dia melirik Hanya yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Wajahnya masih pucat tanpa bekas darah. Memikirkan ekspresi ketakutan Hanya saat pertama kali melihatnya, Luan tidak berani bertanya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tidak peduli apapun, Liu Panshan harus mati. Namun, Luan telah memikirkan bagaimana dia bisa membunuhnya. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia menggunakan Realm of the Demon Gods, dia tidak akan menjadi lawan Liu Panshan. Bahkan dengan api suci surga ke-9, Luan tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat membunuh Liu Panshan. Hanya adalah dermawannya. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang membantunya di Blue Water Peak. Tidak peduli apa, dia pasti akan membalaskan dendam Hanya. 234. Keesokan harinya, dini hari. Hari ini adalah awal resmi ujian akhir tahun. Sebelum fajar, semua orang di Blue Water Peak telah berkumpul bersama, terutama para murid dan tetua yang berpartisipasi. Tidak satu pun dari mereka yang hilang. Sebagai murid yang berpartisipasi, mereka secara alami datang lebih awal dari yang lain. Tetapi ketika saatnya tiba, semua orang menemukan bahwa masih ada satu orang yang belum muncul. Hanya. Di antara empat murid yang mewakili puncak air biru, hanya Hanya yang belum tiba. Di sampingnya, Tian Lai mengernyit setelah menghitung jumlah orang. Dia menoleh ke Liu Panshan dan bertanya dengan lantang, di mana Hanya? Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas dia? Kenapa dia belum datang? Liu Panshan terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia mengingat sosok anggun itu. Dalam empat hari ini, tubuh itu telah memberinya kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan memikirkannya saja membuatnya merasa nyaman. Namun, Liu Panshan sedikit mengernyit. Ketika dia melepaskan Hanya sehari sebelumnya, dia sudah sepenuhnya siap untuk itu. Dia menghapus semua bekas luka di tubuh Hanya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan Wei Tao untuk mengancam Hanya, memaksanya untuk mewakili Blue Water Peak di kompetisi besok. Dia secara tidak sengaja menemukan masalah antara Wei Tao dan Hanya di Clear Water Peak. Saat itu, dia melihat Wei Tao dan Hanya berjalan bersama namun keduanya terlihat sangat akrab. Meskipun dia tidak 100 persen yakin, setelah empat hari itu, dia yakin. Karena saat Hanya mengalami mimpi buruk, dia terus memanggil nama Wei Tao. Jadi saat dia melepaskan Hanya, dia menggunakan Wei Tao untuk mengancam Hanya. Jika Hanya berani mengatakan sepatah katapun, dia akan memberitahu semua orang tentang dia dan Wei Tao. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan hubungan manusia, hidup Wei Tao akan hancur. Tapi yang tidak diharapkan Liu Panshan adalah bahwa Hanya sebenarnya tidak datang. Mungkinkah dia tidak peduli dengan Wei Tao. Jika itu masalahnya, maka dia harus membungkamnya. Liu Panshan mengerutkan alisnya. Dia tidak mungkin menghancurkan masa depannya untuk seorang gadis kecil. Atau tidak membunuh Hanya, tapi memenjarakannya juga merupakan pilihan yang baik. Penatua Liu, melihat Liu Panshan tidak menjawab, Tian Lai mengerutkan kening dan memarahinya. Ah, Tuan Puncak! Liu Panshan kembali sadar dan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, membalas Peak Lord, setelah pelatihan kemarin, saya mengatakan kepadanya untuk beristirahat dengan baik. Saya juga memberitahu dia waktu, tetapi saya benar-benar tidak tahu di mana dia pergi, kenapa dia belum datang. Mungkinkah, dia melarikan diri pada menit terakhir? Ketika tetua lainnya mendengar ini, mereka mulai saling berbisik. Murid-murid itu sama, tetapi mereka tidak berpikir demikian, karena kesan yang diberikan Hanya kepada mereka selalu bahwa dia terbuka dan jujur, dan tidak pernah melakukan sesuatu seperti tidak menepati janjinya. Kenapa kamu tidak mengirim orang untuk mencarinya? Tian Lai mengerutkan kening dan berteriak. Iya, Liu Panshan buru-buru menjawab, lalu menginstruksikan dua murid untuk pergi ke kediaman Hanya untuk menemukannya. Tidak lama kemudian, mereka berdua berlari kembali dari jauh, terengah-engah saat mereka melapor ke Tian Lai dan Liu Panshan, Pickmaster, Elder, Hanya tidak ada di kediamannya. Apa? Wajah Tian Lai berubah, dan gelombang kemarahan melonjak dalam sekejap. Wajahnya suram, dan menjadi sangat menakutkan. Hati Liu Panshan juga bergetar. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, Pickmaster, Hanya pasti telah melarikan diri pada menit terakhir. Ini salahku, tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, hal yang paling penting adalah menemukan seseorang dengan cepat. Ganti dia. Tian Lai mendengar ini dan dengan dingin melirik Liu Panshan, tapi dia benar. Tidak ada gunanya marah sekarang, dan waktu tidak menunggu siapapun. Puncak air biru tidak bisa ditertawakan oleh puncak lain, jadi mereka harus mencari seseorang untuk menggantikannya. Li Xiaolu, kamu pergi. Tian Lai menoleh dan berkata kepada seorang murid perempuan yang juga berada di puncak tingkat kedua. Murid perempuan itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang bertarung, karena terlepas dari hasilnya, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Dia dengan cepat tersenyum bahagia dan berkata kepada Tian Lai, Terima kasih, Master Puncak. Baiklah, tidak ada waktu. Tian Lai menoleh ke kerumunan dan berkata dengan lantang, Sekarang, ayo pergi ke puncak dalam. Mendengar ini, orang banyak mengikuti di belakang Tian Lai dan menuju ke inner peak. Liu Panshan melirik ke arah kediaman Han Ya sebelum dia pergi. Tidak peduli apa, ketika dia kembali hari ini, dia akan menemukan Han Ya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pukul 9 lewat seperempat pagi, langit benar-benar cerah. Han Ya perlahan membuka matanya. Sinar matahari masuk ke matanya dan membutakan matanya yang indah. Lelah sekali. Dia merasa bahwa dia memiliki mimpi yang sangat, sangat panjang dan sangat menakutkan. Dia terjebak dalam mimpi untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia berjuang, tetapi tidak bisa bangun. Pikirannya kosong. Dia mencoba bergerak, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara. Ketika dia berjuang untuk duduk di tempat tidur, dia terkejut. Tempat tidur ini, selimut ini, tidak satupun dari mereka adalah miliknya. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di sebuah rumah kayu yang sangat sederhana. Tidak ada apa-apa selain tempat tidur dan kursi. Han Ya merasakan sakit kepala datang. Dia berusaha keras untuk mengingat mengapa dia ada di sini ketika dia tiba-tiba mendengar pintu didorong terbuka. Dia mendongat dan menemukan Luan berdiri di depan pintu. Kakak senior, kamu sudah bangun. Wajah Luan menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia membawa semangkuk bubur panas ke Han Ya dan berkata dengan gembira, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Han Ya terkejut. Dia menatap kosong ke arah Luan, dan kemudian matanya tiba-tiba membelalak. Kenangan mengerikan menyapu dirinya. Ah! Ceritan terdengar di rumah kayu dan bahkan menyebar jauh di dalam hutan. Han Ya tiba-tiba memeluk kepalanya dan menjambak rambutnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Kakak senior, Kakak senior, Luan panik dan meraih pergelangan tangan Han Ya. Tapi Han Ya, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya, bukanlah seseorang yang bisa dia kendalikan. Dia hanya bisa berteriak, Kakak senior, ada beberapa hal yang harus kamu atasi. Hanya setelah kamu mengatasinya barulah kamu bisa membalas dendam. Pembalasan dendam. Tubuh Han Ya tiba-tiba berhenti, dan rasa sakit di matanya berangsur-angsur berubah menjadi niat membunuh. Itu benar, dia harus membalas dendam, dan dia harus membuat Liu Panshan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Melihat Han Ya tenang, Luan akhirnya menghela nafas lega. Dia mengambil mangkuk itu lagi dan menyerahkannya pada Han Ya. Dia berkata dengan lembut, Kakak senior, apapun yang terjadi, kamu harus membuat dirimu lebih baik. Kalau tidak, orang yang bahagia adalah orang jahat. Han Ya menoleh dan diam-diam menatap Luan. Matanya sangat rumit. Bahkan Luan tidak bisa menebak emosi batinnya. Tapi Han Ya mengambil mangkuk itu, yang membuatnya sangat bahagia. Tidak butuh waktu lama bagi Han Ya untuk menghabiskan semangkuk bubur. Luan mengesampingkan mangkuk itu dan melirik Han Ya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kakak senior, kekuatan Liu Panshan terlalu tinggi. Terlalu sulit untuk menang melawannya, jadi kamu tidak boleh impulsif. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Han Ya dengan lembut menganggup tetapi tidak berbicara. Rumah kayu itu terdiam sesaat. Luan duduk di kursi dan tidak tahu harus berkata apa. Luan. Tiba-tiba, Han Ya mengambil inisiatif untuk berbicara. Suaranya sangat lembut dan samar, dan ada sedikit getaran. Iya, Luan dengan cepat mengangkat kepalanya dan menjawab. Jangan biarkan Wei Tau tahu. Suara Han Ya semakin bergetar. Dia meraih selimut semakin erat dan berkata, Kamu tidak boleh. Tubuh Luan bergetar. Dia mengerutkan kening dan menganggup keras. Dia berkata, Saya tidak akan memberi tahu. Mendengar kata-kata Luan, Han Ya sedikit menundukkan kepalanya. Setetes air mata jatuh tanpa peringatan. Luan melihat ini dan hatinya tiba-tiba tercekat. Kamu dapat yakin bahwa aku akan meninggalkannya. Air mata Han Ya jatuh seperti untayan mutiara yang putus. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Saya tahu bahwa pria sangat peduli dengan hal semacam ini. Saya tidak akan menunda dia. Anda dapat yakin. Aku hanya, aku hanya ingin menjadikan diriku sempurna di hatinya. Luan melihat ini dan alisnya menjadi semakin dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Dia ingin mengatakan bahwa Penatua Wei mungkin tidak akan peduli. Tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah Wei Tao. Dia tidak bisa membuat janji apapun untuk Wei Tao. Kalau tidak, itu mungkin akan menyakiti Han Ya pada akhirnya. Setelah beberapa saat, tangisan Han Ya berangsur-angsur meredah. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan lembut, Kalau begitu. Kakak senior, apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Aku akan turun gunung. Aku akan turun gunung sekarang. Han Ya menoleh. Masih ada air mata di matanya yang indah. Dia dengan lembut berkata, Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tinggal di sini adalah siksaan bagiku. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Memang, tinggal di tempat di mana dia terluka bahkan lebih menyiksa. Dia melihat Han Ya perlahan bangun dari tempat tidur dan menyeret tubuhnya yang lelah ke pintu. Dia membuka pintu. Saat dia hendak keluar, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, membuatnya berhenti. Tunggu, Luan bangkit dan menatap Han Ya dengan tatapan bermartabat. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan turun gunung bersamamu. Jauh di dalam hutan salju, angin menderu-deru. Han Ya berdiri di pintu, menatap kosong ke arah Luan, matanya yang indah penuh keterkejutan. Dia menatap anak laki-laki ini dengan heran. Dia tidak mengerti. Dengan bakat anak muda ini dan bimbingan dari Gunung Daceng, dia akan segera menjadi orang yang kuat. Mengapa dia menyerahkan masa depannya dan turun gunung bersamanya? Mungkinkah dia juga menyukainya, atau itu hanya simpati yang paling sederhana? Luan melihat keterkejutan di mata Han Ya perlahan berubah menjadi keraguan. Dia menarik nafas ringan dan berkata dengan lembut, jika kamu kembali seperti ini, aku tidak akan merasa nyaman. Dan aku berjanji untuk pergi ke kota perbatasan tengah bersamamu, jadi aku harus menepati janjiku. Ketika saya merasa Anda sudah tenang, saya akan kembali ke Gunung Daceng. Han Ya tercengang, menatap kosong ke arah anak laki-laki di depannya yang mengambil jubahnya dan memakainya, berjalan melewatinya dan menuju angin yang menggigit di luar pintu. Angin menyebabkan jubahnya berkibar, tapi sepertinya tidak bisa menggoyahkan langkah kakinya. Ayo pergi. Luan menoleh untuk melihat Han Ya, yang masih berdiri di depan pintu, dan berkata dengan lembut, aku akan kembali ke kota perbatasan tengah bersamamu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada akhirnya, Luan dan Han Ya tetap turun gunung. Sebelum turun gunung, Luan tidak yakin apakah dia akan kembali, jadi dia meninggalkan semua yang menjadi milik Gunung Daceng. Dia bahkan meninggalkan surat kepada Chen Wuyong untuk menyampaikan permintaan maafnya. Jika dia kembali terlambat, atau bahkan tidak, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Wuyong. Han Ya adalah seorang wanita, sedangkan Chen Wuyong adalah pria yang kuat. Dibandingkan dengan keduanya, yang terakhir memiliki terlalu banyak pilihan. Dia juga meninggalkan Kuda Hitam. Meskipun dia sekarang tahu bahwa ada cara lain untuk memasuki Gunung Daceng, dan Kuda Hitam itu juga bisa turun gunung, dia menyerahkan Kuda Hitam itu kepada Chen Wen. Lagipula, Kuda Hitam itu milik keluarga Chen. Dia turun gunung dengan cara yang sama dia naik gunung. Jika ada sesuatu yang dia pelajari dalam dua bulan yang dia habiskan di Gunung Daceng, itu adalah tiga teknik surga. Melihat area perumahan yang kosong, mata Luan tenang, tapi hanya ada sedikit riak di hatinya. Dia datang dengan harapan besar dan pergi dengan kekecewaan besar. Namun, masih banyak orang yang dia rindukan di sini. Dia mengira dia akan bisa tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi. Baik itu Tian Lai, Liu Pan Shan, atau Zhang Keseng, mereka semua memberi Luan kesan buruk tentang Gunung Langit Daceng. Ini termasuk Chen Wu Yong. Bahkan sekarang, Luan masih tidak berpikir bahwa dia adalah seorang guru yang kompeten. Ketika Luan dan Han Ya berdiri di tengah angin dingin di pos pemeriksaan, waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Murid yang menjaga gunung meminta Luan dan Han Ya untuk menunjukkan dokumen mereka untuk turun gunung. Ini adalah sesuatu yang harus disediakan oleh semua murid yang ingin turun gunung. Luan secara alami tidak memilikinya. Saat dia akan lulus ujian, Han Ya mengeluarkannya. Han Ya memang memiliki dokumen untuk turun gunung, dan dokumen ini tidak diragukan lagi asli. Han Ya sangat populer di Blue Water Peak, dan banyak tetua yang menyayanginya. Mudah baginya untuk memasukkan beberapa dokumen ke dalam ring jika dia membutuhkannya. Kemudian, Han Ya dan Luan turun gunung. Jalan yang tidak terhalang menuruni gunung ini adalah jalan yang tersembunyi. Ketika mereka berdua meninggalkan pos pemeriksaan di kaki gunung, mereka langsung merasakan hembusan angin gunung yang sangat besar. Untungnya, keduanya cukup kuat untuk menahan angin dingin, tetapi kepingan salju yang berterbangan menghalangi pandangan mereka. Keduanya saling memandang dan turun gunung dengan sekuat tenaga. Ketika keduanya tiba di kota Sang Ceng, mereka tidak berhenti lama. Sebaliknya, mereka membeli dua kuda yang bagus dan melanjutkan perjalanan. Saat langit benar-benar gelap, keduanya tiba di kota berikutnya. Saat itu sudah jam 4 sore. Hari sudah larut, dan keduanya harus istirahat. Mereka bergegas karena takut Gunung Langit Daceng akan mengirim orang untuk menangkap mereka. Faktanya, Gunung Langit Daceng jarang membuat keributan besar bagi para murid yang tiba-tiba meninggalkan gunung, terutama ketika Han Ya dan Luan memiliki dokumen untuk turun gunung. Apalagi ini sudah akhir tahun, dan banyak murid yang meninggalkan gunung lebih awal, jadi mereka berdua tidak jarang. Karena saat itu musim dingin dan sudah larut malam, jalanan kosong dan tidak banyak orang. Keduanya menemukan penginapan yang bagus untuk ditinggali dan memesan beberapa hidangan panas untuk mengisi perut mereka. Sambil makan, Luan memandangi Han Ya dan menemukan bahwa meskipun Han Ya masih sangat tertekan, kulitnya telah banyak pulih. Ini membuatnya sedikit banyak lega. Aku baik-baik saja, Han Ya tiba-tiba berkata dengan suara serak. Luan terkejut. Kemudian, dia melihat Han Ya mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sepasang mata indah yang telah kehilangan kilau sebelumnya. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Han Ya dengan lembut meletakkan sumpitnya. Wajah pucatnya penuh dengan rasa sakit dan kelelahan. Dia dengan lembut berkata, aku benar-benar ingin mati, tapi setidaknya aku tidak ingin mati sekarang. Orang jahat itu masih hidup, jadi aku tidak bisa mati di hadapannya. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, mata Han Ya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Luan menatap Han Ya dan mengangguk. Oke. Dia bisa mengerti perasaan Han Ya. Tidak peduli seberapa optimis dan ceria seorang wanita, dia tidak akan mengabaikan hal semacam ini. Itu benar untuk ingin membunuh seseorang. Mengambil napas ringan, Han Ya memandang Luan dan melanjutkan setelah berpikir sejenak, kurasa aku perlu memberitahumu tentang kota perbatasan tengah terlebih dahulu. Luan juga meletakkan sumpitnya dan menatap Han Ya, mendengarkan dengan seksama. Dia benar-benar perlu tahu. Baginya, masih terlalu sedikit informasi tentang kota perbatasan tengah. Melihat tatapan serius Luan, Han Ya juga menarik napas ringan dan berkata dengan serius, di tepi barat laut negara Tian Cheng adalah pegunungan yang tak berujung. Pegunungan ini memisahkan negara Tian Cheng dari negara tetangga lainnya. Barisan pegunungan sangat berbahaya dan dapat dianggap sebagai penghalang alami, yang memastikan bahwa negara Tian Cheng tidak akan diserbu oleh negara tetangga. Di ujung barat laut negara Tian Cheng, di bawah pegunungan, ada padang rumput tak berujung tempat tinggal ratusan juta pengembara. Mereka telah tinggal di sini sejak zaman kuno dan menjalani kehidupan nomaden setiap hari. Orang yang tinggal di dekat kaki pegunungan akan pergi berburu di luar pegunungan. Lagi pula, ada banyak makanan enak di pegunungan. Oleh karena itu, dengan padang rumput sebagai garis, Gunung Surgawi Daceng menamai daerah nomaden barat laut, alam surgawi, dan membaginya menjadi lima bagian. Menurut lokasi geografis, mereka dinamai tengah, timur, selatan, barat, dan utara. Hanya berhenti sejenak untuk mengumpulkan pikirannya sebelum melanjutkan, keluarga saya terletak di kota perbatasan tengah. Tidak seperti keluarga nomaden lainnya, keluarga saya memiliki pengaruh besar di kota perbatasan tengah dan merupakan salah satu keluarga paling kuat di kota. Keluarga saya terutama melakukan bisnis dan sutra. Lebih dari separuh sutra di kota perbatasan tengah adalah milik keluarga saya. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Sekalipun dia bodoh, dia tahu bahwa sangat sedikit pengembara yang bisa menghasilkan sutra. Berbeda dengan perantau di luar kota, pasti banyak orang kaya di kota. Jika keluarga Han mendominasi industri sutra, itu akan menghasilkan banyak uang. Karena orang-orang di alam surgawi adalah pengembara, secara alami ada orang yang lebih kuat daripada tempat lain. Dalam sejarah, orang-orang dari alam surgawi telah menaklukkan seluruh negara Tian Cheng beberapa kali. Jumlah guru Tao jauh lebih banyak daripada provinsi lain. Luan mengangguk. Memang, dia pernah mendengar bahwa ada lebih banyak orang kuat di pengembara. Ada lima kota di alam surgawi, dan setiap raja kota adalah guru Tao tingkat tiga. Adapun gubernur alam surgawi, dia adalah guru Tao tingkat empat. Apalagi berbeda dengan kota kecil lainnya, bukan berarti hanya penguasa kota yang menjadi master Tao tingkat tiga. Sebaliknya, ada lebih dari lima master Tao tingkat tiga di setiap kota. Luan membuka matanya lebar-lebar dan berkata tanpa sadar, begitu banyak. Seorang guru Tao tingkat tiga pasti bisa menjadi penguasa kota di tempat lain. Tidak masuk akal bagi begitu banyak master Tao tingkat tiga untuk berkumpul di satu tempat. Iya. Hanya sedikit menganggup dan berkata dengan serius dengan cemberut, orang-orang ini tidak ingin pergi ke kota lain. Mungkin karena kebanggaan para pengembara, mereka merasa tidak terbiasa tinggal di tempat lain. Lebih penting lagi, ada aturan berbeda di alam surgawi. Apa aturannya? Luan bertanya dengan cemberut. Hanya memandang Luan dengan matanya yang indah dan berkata dengan serius, kamu bisa memperjuangkan posisi penguasa kota berdasarkan kekuatanmu. Baik negara Tian Cheng maupun gunung langit Daceng tidak akan ikut campur. 236. Saat Luan mendengar ini, dia sangat terkejut. Jika pengantar Hanya sebelumnya tidak mengejutkannya, maka kalimat ini berhasil mengejutkannya dari lubuk hatinya. Bisakah Tuan Kota bersaing berdasarkan kekuatan? Apa perbedaan antara itu dan tidak ada yang bertanggung jawab? Mata Luan penuh keterkejutan dan keheranan. Dia memandang Hanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bukankah akan berantakan? Ini benar-benar berantakan, tapi tidak akan berantakan. Hanya sedikit menganggup dan berkata, karena itu adalah daerah nomaden di mana banyak budak, perkelahian dan pembunuhan sangat umum. Terutama di padang rumput yang luas di luar kota, bahkan jika Tuan Kota ingin mengendalikannya, dia tidak bisa. Di lima kota besar, meski juga rusuh, tidak separah itu. Karena masih ada pengawas prefektur di atas. Tidak hanya itu, meskipun penguasa kota dapat bersaing berdasarkan kekuatan, itu tidak sepenuhnya tanpa aturan. Aturan apa? Luan bertanya dengan cemberut. Pertempuran kualifikasi Tuan Kota Tiga Tahunan. Pada titik ini, suara Hanya menurun dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Luan mendengar ini, kerutannya semakin dalam. Pertempuran kualifikasi Tuan Kota Tiga Tahunan adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua orang di kota yang mendambakan posisi Tuan Kota untuk mendapatkannya. Dalam pertempuran ini, semua keluarga adil. Dan ini bukan tentang kekuatan satu atau dua orang, tapi tentang kekuatan secara keseluruhan. Adapun detailnya, saya akan memberitahu Anda perlahan saat kita sampai di kota perbatasan tengah. Luan sedikit mengangguk, tetapi ekspresinya sangat bermartabat, seolah-olah dia telah berhenti mendengarkan kata-kata Hanya. Hanya tidak berbicara, tapi diam-diam menatap Luan. Setelah beberapa saat, Luan mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, dan menatap Hanya dengan wajah serius. Bukankah ini penghancuran diri? Luan bertanya dengan suara berat. Hanya tertegun. Kali ini, giliran dia yang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan akan mengetahui inti masalahnya dengan begitu cepat. Namun, dia masih tidak percaya dan dengan cepat bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Pertempuran kualifikasi Tuan Kota Tiga Tahunan Meskipun pertempuran kualifikasi ini tampaknya mencegah lima kota besar jatuh ke dalam perselisihan internal dan menjaga perdamaian, ternyata tidak. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Kota masih merupakan orang dengan kekuatan absolut. Setiap keluarga yang menjadi Tuan Kota akan menyingkirkan semua pesaing mereka dalam kegelapan dalam waktu tiga tahun. Mereka bahkan tidak perlu melakukannya-melakukannya dalam kegelapan. Mereka bisa melakukannya secara terbuka. Jadi, ini adalah pembunuhan sepihak. Luan mengerutkan kening dan berkata, jika tujuan wali kota bukan untuk memerintah kota tetapi untuk menganiaya orang lain dan mengkonsolidasikan posisinya, kota pasti akan menjadi semakin kacau dan terbelakang. Setelah berbicara, Luan mengerutkan kening saat menatap Hanya. Hanya juga benar-benar tercengang. Dia duduk di kursi dan menatap kosong ke arah Luan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu benar, Luan benar sekali. Pertarungan tiga tahunan untuk hak menjadi tuan kota inilah yang menyebabkan lima kota besar berada dalam perselisihan internal dan stagnan terus-menerus. Tiga tahun sepertinya waktu yang lama, tapi nyatanya sangat singkat. Tiga tahun tidak akan membiarkan keluarga tuan kota mengumpulkan reputasi untuk memerintah kota. Reputasi yang baik sama sekali tidak berguna dalam bersaing memperebutkan kota. Itu adalah lelucon untuk bersaing memperebutkan posisi tuan kota berdasarkan kekuatan. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang jenius, pahlawan, dan keluarga terkenal di lima kota besar, tetapi tidak satupun dari mereka yang terhindar dari penganiayaan oleh generasi penguasa kota. Ini mencekik semua vitalitas dari lima kota besar, menyebabkan mereka berada dalam keadaan perselisihan dan stagnasi internal. Demi kepentingan mereka sendiri, orang-orang itu bisa mengabaikan segalanya. Mengambil napas ringan, Han ia menenangkan dirinya, memandang Luan dengan tenang, dan bertanya dengan serius, kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa Tianjing seperti ini? Luan mengerutkan kening, menundukkan kepalanya, dan merenum dengan serius. Sesaat kemudian, tubuh Luan bergetar, dan dia menatap Han ia dengan kaget. Mungkinkah, negara Tian Cheng tidak ingin orang-orang dari Tianjing memiliki kesempatan untuk menggulingkan mereka dan mendirikan negara baru? Luan bertanya dengan cepat. Mata Han ia bergetar, dan dia menatap Luan dengan bingung lagi. Setelah tiga napas, dia tiba-tiba tertawa. Dia menertawakan orang-orang di lima kota besar yang mengira mereka pintar, tetapi mereka jauh lebih rendah dari anak laki-laki berusia 12 tahun. Iya, ini adalah masalah yang paling mendasar. Karena Tianjing lebih cenderung menghasilkan orang yang kuat daripada tempat lain, itu selalu menjadi tempat yang paling mungkin untuk bersaing memperebutkan hegemoni dalam sejarah. Jika Tianjing dibiarkan berkembang dengan damai, niscaya akan membuat keluarga kerajaan saat ini merasa khawatir. Oleh karena itu, untuk membuat Tianjing tidak damai, untuk membuat Tianjing saling membunuh dan menghancurkan diri mereka sendiri, negara Tian Cheng membuat konspirasi ini. Di kota lain manapun, semua tuan kota ditunjuk oleh keluarga kerajaan. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat di kota, mereka tidak dapat merebut kekuasaan, jika tidak mereka akan diburu oleh keluarga kerajaan dan gunung Tianjing. Hanya Tianjing yang tidak ditunjuk, dan hanya Tianjing yang bisa bersaing. Bukankah ini sendiri aneh? Lucunya, orang-orang bodoh itu masih berjuang untuk posisi tuan kota dan tidak pernah bosan. Melihat ekspresi Hanya, Luan sudah mendapatkan jawabannya. Dia bersandar di kursinya, dan dia mengerutkan kening, tidak tahu apakah dia terkejut atau kecewa. Dia tidak menyangka keluarga kerajaan suatu negara akan melakukan hal seperti itu. Ini politik. Hanya memandang Luan dan berkata dengan lembut, tuan suatu negara menggunakan politik untuk mempertahankan posisinya. Saya tidak menyalahkan keluarga kerajaan, karena yang benar-benar bodoh adalah kami. Petik 2. Petik 2. Di luar jendela, angin bertiup kencang, dan cahaya lilin menyala dengan tenang di dalam ruangan, memantulkan wajah kedua orang itu menjadi merah. Lalu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Luan bertanya dengan lantang. Aku belum bisa memberitahumu. Hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu pintar, aku tidak bisa memberitahumu. Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening dan menatap Hanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Hanya memandang Luan dan berkata dengan suara lembut, jika dulu aku tega memanfaatkanmu, tapi sekarang aku tidak akan pernah menyakitimu. Jika itu akan membahayakanmu, aku akan segera membiarkanmu pergi. Luan terkejut. Dia melihat mata indah Hanya tenang. Pada titik ini, saya sudah menjadi seperti ini. Saya telah kehilangan semua kemungkinan dengan Weitao, dan tidak ada artinya dalam hidup. Jika bukan karena misi keluarga dan ide balas dendam, saya benar-benar tidak tahan. Suara Hanya serak, begitu pelan sehingga membuat orang putus asa. Petik 2. Petik 2. Luan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Hanya, sama seperti dia tidak berani bertanya padanya apa yang terjadi dalam empat hari terakhir. Empat hari sudah cukup untuk menghancurkan kehidupan wanita manapun. Tiba-tiba, Hanya bangkit dari kursinya, menatap Luan dengan tenang, dan berkata dengan lembut, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Luan terkejut, segera bangkit dan berkata, oke. Hanya berbalik dan berjalan ke pintu, mendorongnya hingga terbuka, dan hendak melangkah keluar saat dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat Luan, yang membuat tubuh Luan menegang lagi. Terima kasih, kata Hanya. Petik dua, petik dua. Bang. Pintunya ditutup dengan lembut, tapi Luan masih berdiri di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Dia duduk kembali di kursi dengan linglung dan mulai memikirkan apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Chen Wuyong, Wei Tao, dan Mo Teng pergi berperang, Hanya dalam masalah, dan bahkan dia diinterogasi. Dia telah memikirkan apakah ada hubungannya. Pada saat ini, Luan masih tidak tahu bahwa Chen Wuyong telah memperebutkan tempat untuknya, juga tidak tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk pergi ke Sky Mountain. Setelah berpikir sejenak, Luan masih belum bisa tidur. Atau lebih tepatnya, dia telah mengembangkan kebiasaan hanya tidur selama 2-4 jam sehari. Dia mengganti sisa waktunya dengan meditasi. Segera, pernapasan Luan digantikan oleh metode pernapasan Fury of Ocean. Namun, karena dia tidak terbiasa dengan itu, napasnya menjadi lebih lambat dari biasanya. Luan merasa roda takdir di tubuhnya menimbulkan gelombang kecil dengan nafasnya. Dia merasa itu masih jauh dari cukup. Ria dalam kabut hitam pernah berkata bahwa pembangkit tenaga listrik teratas yang benar-benar melampaui batas dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan lambayan tangannya. Pada saat itu, setiap gerakannya akan menjadi keahlian surga yang kuat, dan dia dapat mencapai apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, Luan berpikir bahwa hal yang paling penting adalah memiliki pemikiran sendiri. Pembangkit tenaga itu ingin memiliki pemandangan seperti itu di benaknya, jadi dia membentuknya di dalam tubuhnya dan menyadarinya dengan kekuatan asal surga. Luan telah dengan serius memikirkan kemungkinan mengembangkan kemarahan lautan. Saat dia sedang menjelajah dan berkultivasi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tubuh Luan bergetar dan dia berhenti berkultivasi. Dia mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Siapa yang akan mengetuk pintu begitu larut malam? Hatinya tenggelam. Dia bangkit dan berjalan ke pintu dengan tenang. Lalu dia tiba-tiba membuka pintu. Dia siap bertarung, tetapi dia tertegun ketika melihat orang di pintu. Kakak senior, wanita yang berdiri di pintu dan bertanya dengan heran. Memang, itu Hanya. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia menggigit bibir bawahnya dan matanya penuh perjuangan. Aku tidak berani tidur, kata Hanya. Suaranya yang serak dan gemetar seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu tidur di kamar yang sama denganku? 237. Tiga minggu kemudian. Di peta, negara Tian Cheng adalah negara persegi. Jika wilayah Tian Cheng tidak termasuk, itu hampir merupakan persegi yang lengkap. Namun, wilayah Tian Cheng tampaknya merupakan bagian tambahan. Itu terletak di barat laut negara Tian Cheng dan hanya terhubung ke area kecil. Sisa perbatasan ditutupi oleh pegunungan. Dengan kata lain, sebagian besar wilayah Tian Cheng dikelilingi oleh pegunungan, dan sebagian kecil pintu masuk ditujukan ke negara Tian Cheng. Di bagian kecil pintu masuk ini, total ada tiga pintu masuk, yaitu selatan, tengah, dan utara. Jika seseorang ingin memasuki wilayah Tian Cheng, ia harus memilih salah satu dari tiga pintu masuk. Karena jalan masuk ke wilayah Tian Cheng tidak mudah, hanya tiga jalan resmi ini yang bisa digunakan. Harus diketahui bahwa wilayah Tian Cheng tidak kecil, tetapi hanya terhubung ke dunia luar melalui tiga jalan resmi. Bisa dibayangkan berapa banyak orang di tiga jalan resmi ini. Seiring waktu, ketiga pintu masuk tersebut berkembang menjadi kota-kota kecil untuk orang-orang beristirahat dan tinggal. Wilayah Tian Cheng, pintu masuk wilayah Tian Cheng. Di depan pintu masuk, ada garis tak berujung. Dilihat dari kejauhan, seluruh jalan resmi dipenuhi orang dan gerbong. Beberapa orang kaya bahkan turun dari gerbongnya untuk beristirahat di luar. Apakah itu masuk atau keluar, mereka harus menjalani pemeriksaan ketat. Itu karena pemeriksaan yang lambat sehingga garis panjang seperti itu terbentuk. Tentu saja, tidak terkecuali, karena seperti ini setiap hari. Melihat para perwira dan tentara dengan hati-hati memeriksa orang dan barang, jika tidak ada yang tahu, mereka akan berpikir bahwa mereka sedang menyelidiki sebuah kasus. Tingkat detail seperti ini bukanlah seperti seharusnya pemeriksaan normal. Dalam antrean panjang, ada gerbong yang tidak mencolok. Di luar gerbong, orang yang mengendarai kuda itu adalah seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan pakaian bersih dan sederhana, mantel katun tebal melilit tubuhnya, dan topi beludru hitam di kepalanya, membungkus dirinya dengan erat. Jika orang ini bukan Luan, siapa lagi? Luan telah menunggu dalam antrean panjang ini selama satu jam penuh. Dari awal antrean hingga depan, masih ada jalan panjang sebelum mereka sampai di pintu masuk. Ini membuat pasien Luan sedikit mengernyit. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu lambat? Bagaimana perdagangan di wilayah Tian Cheng bisa makmur dengan inspeksi seperti itu? Tapi ini adalah kebenaran. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar dalam antrean. Sesekali, dia melihat kembali ke gerbong yang tertutup di belakangnya. Secara alami, Han Ya sedang duduk di dalam. Selama tiga minggu terakhir, mereka berdua bepergian tanpa henti. Selama minggu pertama, keduanya tidur di bawah atap yang sama. Pada malam pertama setelah meninggalkan gunung Daceng Tian Shan, Luan setuju untuk tidur di kamar yang sama dengan Han Ya. Namun, Luan tidur di kursi sementara Han Ya tidur di tempat tidur. Tidur di tempat yang sama dengan wanita cantik seperti Han Ya, Luan tidak memiliki pikiran cabul. Sebaliknya, dia bisa mendengar ketakutan Han Ya akan kegelapan. Malam itu, meskipun Han Ya tidak mengatakan apa-apa, napasnya yang cepat dan tubuhnya yang membolak-balik tidak pernah berhenti. Baru setelah subuh Han Ya berangsur-angsur tertidur. Ini membuat Luan, yang juga tidak tidur sepanjang malam, merasakan segudang emosi di hatinya. Dia merasa bahwa Han Ya dianyaya dan Liu Panshan pantas mati. Seminggu kemudian, kondisi Han Ya berangsur membaik, sehingga Luan kembali ke kamarnya untuk tidur. Kadang-kadang, Han Ya masih datang ke Luan di tengah malam. Meskipun dia tidak tahu harus berkata apa, dia akan duduk di sana sepanjang malam. Hari ini, tiga minggu penuh telah berlalu, dan kondisi mental Han Ya telah banyak pulih. Namun, meski kondisi mentalnya sudah pulih, dia tidak bisa lagi melihat Han Ya yang dulu. Misme dan keceriaan Han Ya sebelumnya telah benar-benar hilang, digantikan oleh keheningan, kedinginan, dan bahkan kelelahan dunia. Satu hal telah sangat mengubah Han Ya sehingga suasana hati Luan tidak baik. Satu-satunya hal yang membuat Luan senang adalah setidaknya Han Ya masih mempercayainya seperti sebelumnya. Dia bisa membuka hatinya dan bahkan mendengarkannya. Tepat saat Luan berpikir, tiba-tiba ada sedikit gerakan di kereta. Pintu terbuka, dan sosok anggun Han Ya mengintip dari gerbong. Mata indah Han Ya melirik tim di depannya. Dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan suara yang dalam, masih banyak orang. N, Luan menjawab, tapi itu tidak akan lama. Paling lama setengah jam, kita bisa masuk. Han Ya menatap ke langit, lalu melihat keantrean panjang di depannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sudah larut. Setelah memasuki celah, saya khawatir hari akan gelap. Karena kita sudah di sini, tidak perlu terburu-buru. Setelah memasuki celah, masih ada waktu satu hari. Perjalanan ke kota perbatasan timur. Mari kita bermalam di sini. Luan menganggup dan berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Han Ya menoleh dan menatap Luan yang telah mengemudikan kereta di tengah angin dingin. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu sudah lama berada di luar. Kamu lelah dan kedinginan. Biarkan aku yang melakukannya. Luan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Han Ya dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku melakukannya. Kakak senior bisa tinggal di dalam sebentar, atau istirahat. Kami akan segera sampai. Han Ya memandang Luan, dan arus hangat mengalir di hatinya. Selama tiga minggu terakhir, Luan telah mengemudikan kereta, dan tidak pernah menggunakannya. Remaja ini melindunginya dengan segala cara yang memungkinkan. Dia seperti pria dewasa. Itu juga karena kepedulian Luan sehingga dia dapat dengan cepat keluar dari bayang-bayang dan memberikan harapannya di dunia ini. Menurut kata-kata Luan, Han Ya kembali ke kereta. Setelah setengah jam, keduanya akhirnya melewati celah dan memasuki kota. Bahkan Luan yang sabar menghela nafas lega, belum lagi orang lain yang berhasil masuk. Wajah orang-orang itu bahkan dipenuhi dengan cahaya melewati kesengsaraan. Segera, Luan menemukan penginapan tempat mereka bisa tinggal. Setelah menyerahkan gerbong kepada pelayan, dia menemukan tempat duduk di lobi dan duduk. Pelayan, beri aku tiga piring. Luan memandang pelayan di sampingnya dan berkata dengan sopan. Oke, pelayan itu berteriak dan dengan gembira berkata, tolong tunggu di sini. Saya akan meminta seseorang menyiapkannya. Setelah pelayan pergi dengan tergesa-gesa, Luan menoleh untuk melihat orang lain di lobi. Tanpa kecuali, orang-orang ini semua adalah orang yang lewat. Yang menarik perhatian Luan adalah mereka umumnya lebih tinggi dan lebih kuat daripada orang-orang dari daerah lain. Apakah ini kekuatan para pengembara? Pernahkah kamu mendengar bahwa kota perbatasan selatan tidak damai akhir-akhir ini? Seseorang di meja dekat Luan berkata. Kata-katanya segera menarik perhatian Luan, dan dia menoleh. Ya, bukankah ada pemberontakan di bagian barat negara itu? Kabarnya para pemberontak cukup kuat. Bahkan orang-orang dari Gunung Daceng belum menemukan apa-apa. Setelah mendengar ini, tubuh Han ia menegang. Luan melihat ini tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya juga mendengar bahwa pemberontak kali ini sangat terorganisir. Berbeda dengan yang sebelumnya. Selain itu, banyak orang dari keluarga Kekaisaran dan Gunung Daceng telah memasuki kota perbatasan selatan. Dikatakan bahwa seseorang di kota perbatasan selatan diam-diam membantu para pemberontak. Bukan itu yang ku dengar. Keluarga Li di kota perbatasan selatan disita dan dieksekusi oleh keluarga Kekaisaran. Teriakan dan jeritan keluarga Li di tempat eksekusi sepertinya tidak palsu sama sekali. Banyak orang mengatakan bahwa keluarga Kekaisaran mengarang cerita dari ketiadaan. Mereka menggunakan pemberontak sebagai alasan untuk membersihkan keluarga yang tidak menghormati keluarga Kekaisaran. Benar-benar, benarkah itu? Aku juga pernah mendengar hal yang sama. Sepertinya hal yang sama juga terjadi di empat kota lainnya. Jika itu benar, itu terlalu menakutkan. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan lain kali. Jangan mendapat masalah. Petik 2.2 Mendengarkan percakapan di meja, Luan sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pelayan telah datang untuk menyajikan hidangan. Dia secara bertahap kembali sadar ketika pelayan meletakkan piring di atas meja. Tampaknya alam surgawi tidak damai. Luan mengambil sumpitnya dengan cemberut dan menatap Hanya. Iya, Hanya sedikit khawatir. Bagaimanapun, keluarganya adalah keluarga besar di kota perbatasan tengah. Jika keluarga Kekaisaran benar-benar ingin membersihkan pasukan, keluarganya mungkin akan menjadi yang pertama dihancurkan. Memikirkan hal ini, hati Hanya tenggelam. Dia bahkan tidak bisa duduk diam. Luan melirik Hanya. Karena Hanya sangat khawatir, mereka tidak perlu bermalam di penginapan ini. Mereka mungkin harus pergi ke kota perbatasan tengah dalam semalam. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Hanya, suara terkejut seorang pemuda terdengar di telinga mereka. 238. Di dalam penginapan, suara tiba-tiba membuat Luan dan Hanya tertegun. Luan menoleh dan menatap pria yang berdiri di samping. Pria ini tidak terlihat terlalu tua, kurang dari 30 tahun. Meski sosoknya tergolong tinggi dibandingkan orang biasa, ia terlihat sangat biasa dibandingkan orang-orang di sini. Yang membuat Luan semakin khawatir adalah pakaiannya. Dia mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Jenis sutra ini langka bahkan di luar, apalagi di alam surgawi. Namun, jika orang ini mengenal Hanya, maka itu sangat normal. Benar saja, ketika Hanya melihat orang ini, dia terkejut pada awalnya, kemudian sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya. Dia berdiri dan berkata kepada pria itu, Liang kecil, mengapa kamu ada di sini? Aku baru saja kembali dari melakukan sesuatu di luar perbatasan. Aku baru saja memasuki penginapan ini untuk beristirahat, dan kebetulan aku melihatmu. Pria itu tampak lebih bahagia dan berkata dengan bersemangat, saya pikir saya salah, tetapi saya tidak menyangka itu benar-benar Anda. Luan melihat bahwa mereka berdua akrab satu sama lain dan merasa lega. Pada saat ini, Hanya berkata kepada pria itu, Liang kecil, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada adik laki-laki saya, Luan. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah pria itu, senang bertemu denganmu. Kamu sebenarnya adik laki-laki Little Ya. Sangat muda, pria itu jelas terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini juga akan datang dari gunung surgawi Daceng. Namun, ketika dia melihat senyum Luan, dia menyadari bahwa dia tidak sopan. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, saya Mao Xiaoyi, tolong beritahu saya. Melihat ini, Han ia tersenyum dan berkata kepada Luan, Mao Xiaoyi adalah teman bermain yang ku kenal sejak kecil. Keluargaku dan keluarganya adalah teman keluarga, dan kami saling mendukung dalam bisnis. Tanpa salah satu dari mereka, yang lain akan menderita kerugian besar. Jadi begitu, Luan tersenyum dan berkata dengan sopan, kakak Mao, silakan duduk. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Mao Xiaoyi juga sangat ceria. Dia tertawa keras dan duduk bersama mereka berdua. Ini membuatnya terlihat sangat mirip pengembara. Meskipun kami sudah saling kenal sejak kami masih muda, itu adalah sejarah darah dan air mata saya sejak saya masih muda. Mao Xiaoyi memandang Luan dan mengelus olah-olah dia trauma, Han ia telah berbakat sejak dia masih muda. Dia menindasku setiap hari, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Dapatkah Anda membayangkan saya dikejar dan dipukuli oleh seorang gadis yang lebih muda dari saya setiap hari di depan orang lain? Itu karena kau selalu memprovokasiku. Han ia berpura-pura marah dan berkata sambil tersenyum, kamu telah menyebabkan masalah di mana-mana sejak kamu masih muda. Belum lagi aku, bahkan Paman mau memberimu pelajaran setiap hari. He he, bukankah lebih baik stabil sekarang? Mao Xiaoyi tertawa nakal, tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Han ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia buru-buru bertanya, Ye kecil, aku baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di alam surgawi baru-baru ini. Apakah keluargaku baik-baik saja? Mao Xiaoyi menatap Han ia yang gugup dan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kekacauan di alam surgawi baru dimulai dalam dua minggu terakhir. Hanya kota perbatasan selatan yang terpengaruh. Tak satu pun dari keluarga di kota perbatasan tengah yang terpengaruh. Emosinya yang tegang juga mengendur saat dia berkata, bagus. Ia kecil, kamu akan pulang untuk tahun baru, kan? Mao Xiaoyi memandang Han ia dan berkata dengan serius, hanya ada satu minggu tersisa sebelum tahun baru. Keluargamu merindukanmu, setiap kali aku melihat mereka, aku tidak bisa tidak membicarakanmu. Han ia sedikit menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya menutupi separuh pipinya, membuatnya tampak cantik dan memilukan. Apa yang salah? Mao Xiaoyi tercengang dan menatap Han ia dengan bingung. Dia tahu karakter Han ia dengan sangat baik. Han ia tidak pernah bertingkah seperti ini sebelumnya. Tubuh Han ia sedikit gemetar. Dia dengan cepat menatap Mao Xiaoyi dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku sedikit lelah karena perjalanan dan ingin istirahat. Karena kita sudah bertemu di sini, ayo pulang bersama. Itu juga yang kupikirkan. Mao Xiaoyi tersenyum dan berkata dengan gembira, tim saya ada di luar. Mereka juga perlu istirahat. Ayo kembali ke kota perbatasan tengah bersama besok pagi. Oke, kata Han ia sambil tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, di jalan resmi, gerbong Luan dan Han ia diurus oleh orang-orang tim. Keduanya memasuki gerbong mewah Mao Buyi. Gerbong ini ditarik oleh tiga kuda dan tiga kali lebih luas dari gerbong Luan. Mereka bertiga duduk di gerbong besar dan bahkan merasa agak lega. Kakak Lu, mau tidak mau aku menghela nafas. Kamu sebenarnya adalah murid dari gunung surga Widaceng. Mao Xiaoyi memandang Luan, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu muda. Aku tidak percaya. Luan tersenyum dan berkata, kakak Mao, kamu menyanjungku. Di sampingnya, Han ia juga menunjukkan senyum langka dan berkata kepada Mao Xiaoyi, jika kamu pernah melihatnya bertarung, kamu tidak akan berpikir begitu. Anda tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya dia ketika dia serius. Kakak senior, Luan tertawa getir. Han ia benar-benar tahu bagaimana mengatakan apapun. Selain itu, dibandingkan dengan Han ia, dia tidak sekuat Han ia. Benar-benar, Mao Xiaoyi bahkan lebih terkejut. Dia tahu karakter Han ia. Jarang mendengar dia memuji seseorang, tetapi dia tidak berharap dia memberikan penilaian setinggi ini kepada pemuda ini. Mengapa kamu tidak mencoba bertarung dengannya? Kata Han ia sambil tersenyum. Lupakan saja, aku bahkan belum masuk sekolah. Bukankah bunuh diri untuk bertarung dengan murid Gunung Daceng? Mao Xiaoyi sama sekali tidak tertipu oleh tipuan Han ia. Dia menoleh untuk melihat Luan, memutar matanya, dan bertanya, kakak Lu, apakah kamu sudah memikirkan kemana harus pergi setelah meninggalkan Gunung Daceng? Keluargaku kekurangan orang. Mao Xiaoyi. Di samping, suara dingin Han ia terdengar, yang membuat Mao Xiaoyi bergidik. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Han ia dan tersenyum meminta maaf. Aku tahu dia milikmu. Aku hanya bertanya, hanya bertanya. Han ia memutar matanya ke arah Mao Xiaoyi, lalu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kota Zhongjing baru-baru ini? Apakah keluargaku baik-baik saja? Mendengar pertanyaan Han ia, Mao Xiaoyi yang sinis menjadi serius dan berkata dengan serius, selama setahun kamu pergi, banyak hal besar terjadi di kota Zhongjing. Han ia kaget dan bertanya, apa yang terjadi? Kekuatan baru muncul di kota tahun ini. Namanya Sekolah Belati Terbang. Mao Xiaoyi mengerutkan kening dan berkata, kekuatan ini muncul entah dari mana dan sangat kuat. Tidak kurang dari 20 guru Tao. Dan semua guru Tao ini adalah orang-orang yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Orang-orang ini pasti akan mengambil kepentingan beberapa keluarga. Tapi yang mengejutkan, banyak keluarga tidak mengambil tindakan terhadap Sekolah Belati Terbang. Sebaliknya, mereka bergabung dengan Sekolah Belati Terbang, membuatnya semakin kuat. Sekarang, Sekolah Belati Terbang tidak lagi dapat digambarkan sebagai kekuatan kelas satu. Itu salah satu yang terbaik. Hanya mengerutkan kening dan bertanya, apakah rumah Tuan Kota akan membiarkannya berkembang seperti ini? Itulah masalahnya. Mao Xiaoyi berkata dengan suara rendah, bahkan rumah Tuan Kota mengabaikannya, seolah-olah mereka tidak melihat perkembangan Sekolah Belati Terbang sama sekali. Tapi sekarang, kekuatan Flying Dagger School sudah cukup untuk bersaing dengan City Lords Mansion, tapi tidak ada konflik di antara keduanya. Hanya mengerutkan kening saat mendengar itu. Siapapun dapat mencium bahwa ada konspirasi dalam masalah ini. Rumah Tuan Kota tidak peduli. Sekolah Belati Terbang sangat kuat. Sekarang, banyak keluarga telah dianeksasi secara paksa oleh mereka. Mao Xiaoyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, menurut momentum perkembangan mereka, sekolah Belati Terbang bahkan bermaksud untuk menyatukan kota perbatasan tengah. Saat itu, keluarga kita tidak akan bisa melarikan diri. Hanya mengerutkan kening dan menatap Mao Xiaoyi. Dia berkata dengan suara rendah, jika mereka ingin mencaplok kita, mereka harus berpikir dua kali, kan? Dan masih ada beberapa keluarga lainnya. Apakah Anda pikir mereka akan bersedia untuk dianeksasi? Ya, tapi sekarang satu-satunya kekuatan besar yang belum dianeksasi adalah keluarga kita dengan Master Tao tingkat tiga. Mao Xiaoyi mengerutkan kening dan hanya bisa menghela nafas. Sejauh yang saya tahu, ada tiga Master Tao tingkat tiga di sekolah Belati Terbang. Jika kita tidak bersatu untuk melawan mereka, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Tiga, Han Ya terkejut dan bertanya dengan heran, bagaimana bisa ada begitu banyak? Aku tidak tahu. Mao Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, kami tahu terlalu sedikit tentang sekolah Belati Terbang. Baru-baru ini, ada banyak hal di akhir tahun. Dalam sebulan, pertempuran kualifikasi Tuan Kota Tiga Tahunan akan datang. Saya-saya khawatir kota perbatasan tengah akan berubah. Sebulan kemudian, Luan kaget dan menatap Han Ya dengan heran. Dia tidak pernah memberitahunya bahwa pertarungan kualifikasi akan diadakan dalam sebulan. Han Ya juga tertegun. Dia tidak menyangka Mao Xiaoyi mengatakan ini. Dia dengan cepat menatap Luan dan menemukan bahwa Luan sedang menatapnya dengan cemberut. Dia panik dan hendak menjelaskan sesuatu ketika dia tiba-tiba terganggu oleh suara keras. Bang! Sebuah suara meledak di telinga mereka, diikuti oleh getaran besar di tanah. 239. Gemuruh. Terjadi ledakan keras tanpa peringatan. Pada saat yang sama, tanah berguncang dan kereta itu meledak. Di jalan resmi, pemimpin penjaga yang menunggang kuda terkena bola api dan lubang yang dalam muncul di tanah. Penjaga biasa terbunuh seketika dan bahkan mayat mereka tidak dibiarkan utuh. Seseorang menyerang. Kuda-kuda di kereta Luan terkejut dan segera berhenti meringkik. Mereka bertiga mengerutkan kening. Luan, yang lebih dekat ke pintu, membuka pintu tanpa ragu dan melihat keluar. Baru saja dia membuka pintu, gelombang panas trik menghantam wajahnya. Apa yang dia lihat adalah lautan merah. Banyak penjaga yang terbakar dan berteriak kesakitan saat mereka melarikan diri ke segala arah. Saat Luan hendak melakukan sesuatu, sebuah bola api besar tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menuju kereta. Luan mengerutkan alisnya dan tatapannya berubah serius. Setelah melihat serangan bola api dengan matanya sendiri, hatinya tenggelam. Menilai dari energi asal surga dalam bola api, itu pasti telah dilepaskan oleh guru surgawi tingkat dua. Luan mengerutkan kening. Saat dia hendak bereaksi, sesuatu bu tiba-tiba keluar dari belakangnya dan muncul di luar gerbong. Jika bukan Hanya, siapa lagi? Hanya mengerutkan kening dan melihat bola api yang jatuh dari langit. Ekspresinya serius dan dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, kolom air melonjak dan bertabrakan dengan bola api. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, gelombang energi yang sangat besar menyebar ke segala arah. Penjaga biasa di sekitar mereka gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Bola api di langit segera menghilang. Kolom airnya sama, itu berubah menjadi hujan dan jatuh. Siapa yang melakukan ini secara diam-diam? Apakah kamu tidak punya wajah untuk melihat siapapun? Teriak Hanya dengan dingin. Meskipun suaranya enak didengar, kekuatan di dalamnya membuat semua orang gemetar ketakutan. Namun, meskipun Hanya kuat, dia disambut dengan diam. Dia mengerutkan kening dan melihat medan sekitarnya. Tempat ini tidak rata dan ada banyak tempat untuk bersembunyi. Di dalam gerbong, semua orang tanpa sadar bergerak mendekati Hanya. Meskipun beberapa dari mereka tidak mengenal Hanya, langkah Hanya tadi telah memenangkan hati semua orang. Hanya mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sekelompok orang tiba-tiba berteriak. Membunuh. Diiringi dengan teriakan memekakan telinga, lebih dari seratus orang langsung muncul dari bunker sekitarnya. Orang-orang ini memegang parang di tangan mereka dan terlihat ganas saat mereka meraung ke arah konvoy. Mao Xiaoyi yang baru saja keluar dari mobil kaget saat melihat ini. Pakaian ini jelas milik seorang bandit. Namun, sejak kapan para bandit begitu kuat sehingga mereka bahkan memiliki guru surgawi tingkat dua. Namun, yang tidak diketahui Mao Xiaoyi adalah bahwa sesuatu yang lebih mengejutkan belum datang. Para bandit bergegas keluar. Meski ada banyak dari mereka, di mata Han Ya, mereka semua mencari kematian. Saat dia hendak bergerak, sekelompok orang tiba-tiba bangkit dari tanah di depannya. Ada sekitar 10 dari mereka, dan masing-masing melompat setinggi 30 kaki ke udara menuju Mao Xiaoyi. Ketika Han Ya dan Luan melihat ini, alis mereka berkerut, dan mata mereka langsung menjadi berat. 10 orang ini semuanya adalah Master Surgawi, dan dua dari mereka sebenarnya adalah Master Surgawi Level 2. Mao Xiaoyi sudah sangat berhati-hati dalam hal mengawal. Dia membawa dua Master Surgawi Level 1 dari rumahnya dan bahkan menemukan dua Master Surgawi Level 1 dari agen pendamping. Dengan total empat Master Surgawi Level 1 di sekelilingnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari para bandit dengan barisan seperti itu. Namun, jika Han Ya tidak ada dalam konvoy, tidak ada peluang untuk selamat jika mereka bertemu dengan 10 orang ini. Serahkan kedua Master Surgawi tingkat 2 itu kepadaku. Mata Han Ya menyipit, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan tenang, kebetulan saya ingin membunuh orang. Saat dia berbicara, Han Ya menoleh untuk melihat Master Surgawi Level 1 yang berkumpul di belakangnya dan dengan cepat berkata, Luan, kamu melindungi Xiaoyi. Kalian semua, ikuti aku untuk membunuh musuh. Kempat guru Surgawi di samping Mao Xiaoyi tercengang dan menatap Han Ya dengan heran. Mereka baru saja melihat betapa kuatnya Han Ya. Meskipun mereka tidak mengenalnya, mereka tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Namun, meminta seorang pemuda untuk melindungi Mao Xiaoyi, bukankah ini lelucon? Melihat sepuluh orang itu telah mendarat di tanah dan bergegas menuju mereka, Mao Xiaoyi panik dan dengan cepat berkata, Kalian berempat pergilah bunuh musuh. Aku punya Luan untuk melindungiku. Petik 2. Petik 2. Kempat guru Surgawi saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Namun, mereka tidak melanjutkan bertanya, karena bahkan majikan mereka mengatakan demikian, mereka tidak ragu. Jadi, dalam sekejap, Han Ya memimpin empat Master Surgawi Level 1 dan bergegas mendekat. Jarak antara kedua pihak pada awalnya tidak jauh, dan dalam sekejap mata, mereka bertemu satu sama lain secara langsung. Saat jarak antara kedua pihak kurang dari lima kaki, Han Ya tidak menahan diri. Dia langsung mengangkat tangannya sambil berlari, dan dalam sekejap, gelombang besar magma naik dari tanah, mencapai ketinggian empat kaki. Perubahan mendadak mengejutkan semua orang yang bertarung. Suhu yang mengerikan menyapu seluruh medan perang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, hati semua orang ada di mulut mereka. Wajah semua orang memerah karena magma, termasuk sepuluh orang yang bergegas mendekat. Dua orang yang memimpin tercengang saat melihat ini, dan kemudian wajah mereka berubah serius. Mereka tidak menyangka ada ahli seperti itu yang tersembunyi di dalam konvoy. Namun, pihak lain hanyalah level 2 Heavenly Master. Meski kekuatannya lebih tinggi dari mereka berdua, mereka tetaplah dua orang. Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membungkuk, dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah berguncang hebat. Diiringi suara gemuruh, dinding bumi yang tebal naik dari tanah, dan itu bahkan lebih besar dari gelombang magma. Bang! Gelombang besar itu bertabrakan dengan tembok bumi, dan dalam sekejap, tembok bumi itu bergetar hebat, dan potongan bumi yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Namun, setelah dua nafas, semuanya berhenti. Meskipun dinding bumi tampak seperti hampir tidak bisa bertahan, ia mampu menahan gelombang magma yang sangat besar. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di dinding bumi, di udara. Ini adalah Master Surgawi level 2 lainnya. Dia merentangkan tangannya di udara, dan dalam sekejap, kilatan petir muncul di tinjunya. Tinju lurus guntur. Pria itu meraung dan meninju dengan kedua tinjunya. Dalam sekejap, dua sambaran petir melintas di udara dan langsung menuju Hanya dan Master Surgawi di sekitarnya. Atribut petir. Hanya mengerutkan kening, dan tanpa ragu, dia melambaikan tangannya untuk membentuk lapisan pertahanan magma di atas kepalanya. Magmanya berbeda dari air biasa, atribut petir. Seperti yang diharapkan, ketika dua petir menyambar magma, selain mengaduk gelombang magma, tidak ada efek lain. Pada saat ini, Master Surgawi level 2 atribut bumi juga telah tiba di udara. Dia berdiri di dinding bumi, mengerutkan kening saat melihat magma di bawah, dan hatinya tenggelam. Apa yang kamu tunggu? Kenapa kau tidak membunuhnya? Orang ini tiba-tiba berteriak pada delapan Master Surgawi level 1 di belakangnya, serahkan wanita ini kepada kami, kalian pergi berurusan dengan yang lain. Hanya dengan kalian. Hanya berkata dengan dingin, dan dalam sekejap, dia melambaikan tangannya lagi, dan beberapa semburan magma langsung menuju kedua orang di udara. Gemuruh. Magma menabrak dinding bumi, dan seketika, bagian atas dinding bumi hancur berkeping-keping. Namun, kedua orang itu tidak bisa dianggap enteng. Mereka berdua adalah Master Surgawi level 2, dan ketika mereka bergabung, mereka bahkan tidak takut dengan Master Surgawi level 2. Setelah menghindari serangan Hanya, mereka berdua menyerangnya bersama. Pada saat yang sama, Master Surgawi level 1 juga bertarung, dan Hanya untuk sementara ditahan oleh mereka berdua, jadi dia tidak peduli dengan yang lain. Di samping, Luan tidak bergerak, dan dia berdiri diam di depan Mao Xiaoyi, tidak bergerak sama sekali. Dia secara kasar dapat menebak bahwa orang-orang ini tidak mengejar barang, tetapi Mao Xiaoyi. Selama dia melindungi Mao Xiaoyi, mereka tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, segera ada perubahan dalam pertempuran. Delapan Master Surgawi level 1 melawan empat Master Surgawi level 1, dan mereka memiliki keunggulan luar biasa dalam hal jumlah. Segera, dua Master Surgawi level 1 di sisi Hanya terluka, dan delapan orang di sisi lain merasa senang. Mereka dengan cepat ingin memanfaatkan situasi dan membunuh pihak lain. Namun, pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari langit. Membunuh. Pergi setelah membunuh mereka, jangan tunda. Delapan orang tercengang ketika mereka mendengar ini, dan mereka dengan cepat melihat pertempuran di sisi lain, dan mereka terkejut menemukan bahwa dua Master Surgawi tingkat 2 ditekan oleh wanita itu. Meskipun wanita itu tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka, jika pertempuran berlarut-larut, wanita itu pasti akan menang, dan mereka akan mendapat masalah. Membunuh. Tiba-tiba, setengah dari delapan guru Surgawi memandang Mao Xiaoyi. Mereka berempat saling memandang, dan segera bergegas menuju Mao Xiaoyi. Namun, saat keempat guru Surgawi setengah jalan, mereka tiba-tiba melihat pemuda di depan Mao Xiaoyi bergerak. Mata pemuda itu tenang, dan tidak ada jejak emosi di wajahnya yang dingin. Melihat keempat orang itu bergegas ke arahnya, dia menutup mata dan tidak menghindar. Tentu saja, mereka berempat tidak peduli dengan nyawa pemuda itu, dan mereka bahkan tidak akan memperingatkannya. Mereka hanya akan membunuhnya secara langsung. Oleh karena itu, ketika orang di depan hendak mencapai luan, dia dengan santai melontarkan pukulan. Menurutnya, pukulan ini akan mampu menghancurkan pemuda itu berkeping-keping. Namun, pemuda itu juga perlahan melambaikan tangan kanannya. Lebih dekat. Bahkan lebih dekat. Bang! Suara keras terdengar saat mereka berdua bentrok. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dalam sekejap, satu orang berubah menjadi abu. 240. Bang! Diringi oleh suara ledakan, tiga guru surgawi di belakang orang itu melebarkan mata mereka dan berhenti di jalur mereka. Kaki mereka terus bergerak seolah-olah mereka mempertaruhkan hidup mereka. Karena mereka melihat bahwa yang berubah menjadi abu bukanlah pemuda itu, melainkan rekan mereka. Dengan satu pukulan, pemuda itu hanya mundur dua langkah, tetapi rekan mereka berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang bersama aliran udara. Itu benar-benar abu, abu yang terbakar. Adegan itu terlalu aneh. Hampir dalam sekejap, rekan mereka terbakar dari dalam keluar. Bahkan teriakan dokter tidak tersisa, dan dia benar-benar menghilang dari dunia. Meneguk! Mereka bertiga menelan ludah dan menatap luan, mata mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Tidak hanya mereka bertiga, bahkan Mao Xiaoyi dan keempat guru langitnya juga sama. Ketika mereka melihat musuh bergegas menuju Mao Xiaoyi, mereka mengira itu adalah tindakan bunuh diri, tetapi setelah menyaksikan pemandangan barusan, mereka tahu betapa menakutkannya pemuda ini. Terutama Mao Xiaoyi, dia menatap kosong ke arah pemuda di depannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkan pemuda yang dipuji Han Ya ini. Namun, Luan tidak berniat menikmati tatapan seperti ini. Dia mengerutkan kening dan menatap lawan yang tertegun di tempat, lalu langsung bergerak. Gerakannya sangat cepat, dan selain lawan tertegun, dia langsung mendekati tiga master surgawi. Di Meteor Trail City, ketika dia masih seorang guru surgawi, dia bisa menggunakan api suci surga ke-9 dan alam dewa iblis untuk membunuh beberapa guru surgawi tingkat 1, apalagi sekarang. Karena itu adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak perlu menahan diri. Sama seperti pukulan barusan, itu langsung mengenai dada seorang guru surgawi. Dalam sekejap, api suci surga ke-9 mengalir keluar dari tinjunya, dan nyala api yang sangat mendominasi langsung menerobos pertahanan dan langsung memasuki tubuh lawan. Itu dengan gila-gilaan menyebar ke seluruh tubuh, dan langsung menelan lawan. Bang! Dengan satu pukulan, lawan sekali lagi berubah menjadi abu dan meledak. Meneguk! Ketakutan di hati dua lainnya mencapai ekstrim. Masing-masing satu pukulan, siapa yang mau bertarung dengan monster seperti itu? Tanpa ragu, keduanya langsung kabur, bahkan tidak menoleh ke belakang. Mereka berteriak dan melarikan diri ke kejauhan. Luan mengerutkan kening saat melihat ini, tapi dia tidak mengejar mereka. Lagi pula, misinya adalah melindungi Mao Xiaoyi, bukan membunuh mereka. Namun, dua dari empat tewas dalam sekejap, dan dua lainnya melarikan diri, menyebabkan situasi pertempuran berubah seketika. Timbangan kemenangan langsung miring ke arah konvoy. Namun, pihak lain tidak bodoh. Melihat pemandangan ini, kedua master surgawi level dua mengutuk dengan marah dan segera melarikan diri. Empat master surgawi tingkat satu lainnya melakukan hal yang sama. Bahkan guru surgawi tingkat dua telah melarikan diri. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Hanya dan keempat guru surgawi tidak mengejar mereka. Dalam sekejap, satu-satunya musuh yang tersisa di medan perang adalah para bandit. Para bandit yang melawan penjaga konvoy bukanlah orang bodoh. Melihat bahwa bahkan para guru surgawi telah melarikan diri, mereka akan menunggu kematian jika mereka tetap tinggal. Segera, orang-orang ini melarikan diri ke segala arah, bahkan meninggalkan senjata mereka. Mereka datang dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat juga. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Itu seperti lelucon. Hanya tidak memulai pembantaian. Setengah dari bandit melarikan diri, setengah mati, dan dua sengaja dibiarkan hidup, diikat ke tanah. Usai pertempuran, konvoy menghitung jumlah korban dan membalut yang terluka. Hanya, Mao Xiaoyi, dan Luan berkumpul bersama dan memandangi dua orang di tanah di depan mereka. Kedua bandit ini benar-benar ketakutan. Salah satunya bahkan celananya basah. Melihat Hanya dan Luan, keduanya gemetar hebat. Katakan padaku, apa latar belakangmu? Mao Xiaoyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkan kalian berdua hidup. Mendengar ini, keduanya gemetar dan benar-benar berbicara pada saat yang sama, menjawab dengan cepat. Geng Gunung Harimau, di dekat kita mencari nafkah dengan merampok konvoy. Tadi malam, pemimpin kita menyuruh kita untuk bersiap. Dia mengatakan bahwa hari ini ada misi. Kita semua mengikuti perintah pemimpin. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, ya, ya. Ini semua ide pemimpin. Kami hanya asisten. Petik 2, petik 2. Melihat mereka berdua berbicara tanpa henti, Mao Xiaoyi dan dua lainnya mengerutkan kening. Mao Xiaoyi berkata dengan lantang, berhentilah bicara omong kosong. Izinkan saya bertanya, dari mana asal para guru surgawi itu? Jangan bilang mereka dari Gang Gunung Harimau. Tidak-tidak, tentu saja tidak. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, pemimpin kita hanyalah seorang master surgawi level 1. Dia bahkan bukan master surgawi level 2. Hanya ada dua master surgawi level 1 di seluruh Gang. Kami baru saja tidak mengenal orang-orang itu. Tidak tahu, Mao Xiaoyi mengerutkan kening dan bertanya, lalu mengapa mereka membantumu? Bicaralah dengan benar. Jika kamu berbicara lebih sedikit, aku akan membunuhmu. Mendengar ini, mereka berdua gemetar dan tampak seperti akan menangis. Yang lainnya dengan cepat berkata dengan wajah sedih, kami benar-benar tidak mengenal mereka. Kami baru melihat mereka hari ini. Itu benar. Ya, ya. Kita semua adalah kentang goreng kecil. Bagaimana kami bisa memenuhi syarat seperti itu? Melihat mereka berdua, Mao Xiaoyi tidak mengira mereka berbohong. Dia menundukkan kepalanya dan merenung, mengerutkan kening. Namun, di mata mereka berdua, dia seolah tidak puas dengan jawabannya dan ingin membunuh mereka. Dalam keputus asaan, mereka berdua berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, salah satu dari mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tubuhnya gemetar dan dia dengan cepat berkata dengan keras, Oh, benar, sepertinya aku telah melihat guru-guru surgawi itu tadi malam. Apa? Mao Xiaoyi tertegun. Dia menatap orang itu dan bertanya dengan suara yang dalam, Apa yang terjadi? Aku, aku melewati tenda pemimpin kita tadi malam. Saat itu, aku kebetulan melihat beberapa orang berbicara di dalam. Salah satunya adalah Master Surga tadi. Dan saya juga mendengar mereka mendiskusikan masalah merampok konvoy hari ini. Para guru surgawi itu berarti bahwa kita akan berurusan dengan orang-orang biasa, dan hal-hal yang kita rebut akan menjadi milik kita. Dan target mereka hanya satu orang, yang nama keluarganya tampaknya adalah Mao. Mendengar ini, Mao Xiaoyi dan dua lainnya tiba-tiba gemetar. Tentu saja. Mereka benar-benar ada di sini untuk Mao Xiaoyi. Wajah Mao Xiaoyi langsung menjadi gelap. Dia kembali menatap Han Ya dan Luan. Dari wajahnya yang pucat, orang bisa melihat ketakutannya yang masih ada. Ini sama sekali bukan perampokan acak, tapi pembunuhan terencana. Jika dia tidak bertemu Han Ya dan Luan, dia pasti sudah mati hari ini. Siapa yang akan melakukan ini? Han Ya mengerutkan kening dan memandang Mao Xiaoyi, bertanya, siapa yang kamu sakiti di kota Zhongjing? Bagaimana kamu bisa mengundang sekelompok orang seperti itu? Mao Xiaoyi menatap Han Ya. Ekspresinya juga penuh keraguan dan keterkejutan. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melakukan bisnis di timur laut dan barat selama setahun terakhir. Saya jarang berada di kota Zhongjing. Bagaimana saya bisa menyinggung siapapun? Mendengar ini, Han Ya semakin mengernyit. Setelah berurusan dengan mayat di sekitarnya, Han Ya bertanya lagi dengan suara dingin, mungkinkah sekte pelempar naga yang melakukan ini? Mendengar ini, tubuh Mao Xiaoyi bergetar. Kata-katahan Ya sekali lagi menegaskan pemikiran di dalam hatinya, karena dia telah memikirkan seberapa besar kemungkinannya. Sebagai tuan muda dari keluarga Mao, dia adalah satu-satunya putra ayahnya dan satu-satunya keturunan dari keluarga Mao. Di masa depan, ia harus menjalankan bisnis keluarga. Jika dia meninggal, keluarga akan jatuh ke dalam situasi di mana tidak akan ada yang mewarisinya. Begitu sesuatu terjadi padanya, keluarganya akan berubah secara dramatis. Saat itu, semua kerabat akan memperjuangkan hak warisan, dan keluarga Mao akan berantakan. Aku tidak tahu. Suara Mao Xiaoyi bergetar dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah sekte pelempar naga begitu berani untuk menyerangku? Keraguan Mao Xiaoyi bukannya tidak masuk akal. Keluarga Mao memiliki guru surgawi tingkat tiga dan berteman dengan keluarga Han. Kedua keluarga selalu bersekutu, yang berarti bahwa mereka memiliki dua master surgawi tingkat tiga. Sekte pelempar naga hanya memiliki tiga master surgawi tingkat tiga. Bagaimana mungkin mereka berani melawan keluarga Mao? Han Ya mengerutkan kening dan merenung. Untuk sementara, dia dan Mao Xiaoyi tidak berbicara. Saat ini, Luan, yang sudah lama terdiam, membuka mulutnya. Saya sarankan kita kembali ke kota Zhongjing secepat mungkin. Mata Luan menyipit dan dia berkata dengan lembut, saya khawatir akan ada perubahan. Tubuh Mao Xiaoyi dan Han Ya bergetar saat mendengar ini. Kemudian, mereka saling memandang. Tinggalkan mayat itu sendiri. Mao Xiaoyi segera menoleh keiring-iringan mobil dan berteriak. Sekarang, pergilah ke kota Zhongjing dengan kecepatan penuh. Terima kasih telah menonton!